Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui Quran Surat Fusilat Ayat 36 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, berjumpa lagi di MSLB Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi Bahwa sang halifah ataupun Imam Mahdi Tidak didampingi oleh para wali-wali yang gaib Sang halifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang tersembunyi Sehingga sangat sulit diketahui oleh banyak orang Bahkan musuh-musuh Islam pun sangat sulit mengetahui tentang keberadaannya Sang halifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang pemimpin Yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Beliau bisa mengetahui jati dirinya sendiri Bahwa dirinya adalah seorang halifah Allah Yang menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang ini Sang halifah ataupun Imam Mahdi Awalnya berjalan dan berusaha sendiri Dan dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada seorang pun yang mendampingi dan menemani beliau Setelah sang halifah ataupun Imam Mahdi Mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Beliau dianjurkan untuk mempunyai seorang pemimpin rohani Yaitu seorang guru mursyid Agar ilmu dan amalan yang dijalankannya Bisa tersambung langsung sampai kepada Rasulullah Guru mursyidnya Imam Mahdi adalah wasilah Atau silsila-silsila penyambung Rasulullah Yang pernah menjadi pemimpin bumi pada zamannya terdahulu Setelah habis masa kepemimpinan gurunya Gurunya memilih lagi Imam Mahdi Untuk menjadi pemimpin bumi selanjutnya Gurunya memilih Imam Mahdi Sebagai pemimpin bumi selanjutnya Bukan karena keinginan gurunya sendiri Tetapi karena atas pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Saat itulah Sang halifah ataupun Imam Mahdi Mulai melanjutkan dan menyampaikan amahna yang diemban olehnya Semenjak wafat gurunya Sang halifah ataupun Imam Mahdi Mendirikan suatu majlis ilmu tarikat tasawuf sufi Tempat majlis ilmu tersebut Sama saja seperti yang didirikan oleh gurunya Imam Mahdi Pada saat itu Tidak ada yang percaya Bahawa beliau adalah pewaris roh kerasulan Yang akan menjadi khalifah Allah pemimpin bumi selanjutnya Sejak itulah sang halifah ataupun Imam Mahdi Memulainya dari awal Beliau berjalan dan berusaha sendiri Untuk menyampaikan dan menjalankan amahna Pada saat itu Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sangat sulit untuk meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya Bahawa dirinya lah sang pemimpin bumi pada zaman sekarang ini Karena sulitnya meyakinkan orang-orang terdekatnya Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sampai-sampai memperlihatkan karomah-karomah yang dimilikinya Agar bisa meyakinkan kepada mereka Bahawa dirinya adalah manusia pilihan Allah SWT Yang akan menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang ini Waktu demi waktu berjalan Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sudah mempunyai banyak pengikut Dan memiliki pasukan-pasukan terdepan Karena sudah mempunyai banyak pengikut dan pasukan-pasukannya Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sudah menutup dirinya Dan tidak memperlihatkan lagi Karomah ataupun kelebihannya Bahkan beliau menutup rapat-rapat dirinya Agar tidak disanjung oleh para pengikutnya Ataupun orang lain Karena tidak semua dari pengikut dan pasukannya Bisa mengetahui bahawa beliau adalah sang pemimpin bumi ini Yang bisa mengetahui cahaya dalam jiwa Imam Mahdi Hanyalah orang-orang pilihan Allah SWT Yaitu orang-orang yang sudah terbuka hijabnya Orang-orang yang sudah terbuka hijabnya Adalah pasukan-pasukan terdepannya Imam Mahdi sendiri Banyak orang yang mengatakan Bahawa sang halifah ataupun Imam Mahdi Dalam menjalankan tugasnya Beliau didampingi oleh wali inilah Wali itulah Didampingi oleh sesepu inilah Sesepu itulah Padahal kebenaran yang sebenarnya Bahawa kekasih-kekasih Allah Seperti wali Songo Seperti wali-wali yang lain juga Tidak akan pernah menjadi pendamping Imam Mahdi Di alam nyata Karena para kekasih-kekasih Allah Seperti para wali itu Sudah kekal di sisi Allah Yang sudah mati Tidak akan bisa mendampingi Orang yang masih hidup Jikapun ada manusia biasa Yang merasa dirinya didampingi oleh sosok wali Maka kita harus bisa mencari tahu dulu Apakah itu benar-benar sosok wali Ataukah itu adalah sosok jin Yang menyerupai dan mengaku-ngaku saja Untuk menipu daya manusia Karena bangsa jin Sangat telah halus tipu dayanya Sehingga mereka bisa menyerupai segala bentuk Kecuali wajah Rasulullah Dan mereka juga Bisa mengaku diri sebagai siapa saja yang mereka inginkan Jadi kita harus bisa lebih berhati-hati lagi Terhadap rayuan dan godaan seperti itu Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan jika syaitan mengganggu mu Dengan suatu godaan Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Sungguh Dialah yang maha mendengar Maha mengetahui Quran Surat Fusilat Ayat 36 Dulunya juga ada kisah seorang wali Yang sedang dalam keadaan berjikir Didatangi oleh sosok cahaya besar yang sangat terang Dan sosok cahaya itu Mengaku dirinya sebagai Tuhan Wali itu pun berkata kepada sosok itu Kamu bukanlah Tuhan Tetapi kamu adalah sosok yang ingin menipu daya aku Setelah wali itu mengatakan hal tersebut Sontak sosok cahaya yang besar itu Langsung pergi begitu saja Wali itu tahu Karena Allah itu Laisyaka misli Tidak bisa diserupai dengan bentuk apapun Yang ada di alam semesta ini Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Ada penjuhiran sifat-sifatnya Dan penjuhiran sifat-sifatnya itulah Yang berada pada sosok sang halifah Ataupun Imam Mahdi Dari kisah itu Kita harus berhati-hati terhadap bangsa jin Karena mereka bisa menyerupai segala bentuk Kecuali wajah Rasulullah Bangsa jin sangatlah halus tipu dayanya Makanya kita harus bisa melihat baik-baik Yang datang menghampiri kita Dengan memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Sudah kekal berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak semudah itu Sosok para wali turun ke bumi Untuk mendampingi manusia Rohani para kekasih-kekasih Allah Seperti para wali Adalah rohani yang sangat disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin segampang itu Turun ke bumi Untuk mendampingi manusia Yang di dalam dirinya Masih dipenuhi hawa nafsu dan ego diri Kebenaran yang sebenarnya Bahwa sosok wali yang dimaksudkan Sebagai penamping Imam Mahdi saat ini Bukanlah sosok wali yang sudah wafat Atau sosok para wali yang terdahulu Tetapi sosok wali yang dimaksudkan Sebagai penamping Imam Mahdi saat ini Adalah sosok manusia pilihan Allah Yang masih hidup di dunia ini Karena setiap masanya Pasti akan ada juga orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Jika sudah menjadi orang-orang pilihan Maka itulah yang dinamakan Sosok wali yang sebenarnya Dinamakan wali Karena seorang hamba yang sudah dikasihi Dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga jadilah hamba itu Seorang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Yang dimaksudkan sebagai sosok wali Pendamping Imam Mahdi Adalah sosok orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tiada lain daripada pasukan terdepannya Imam Mahdi sendiri Pasukan terdepannya Imam Mahdi itulah Yang dimaksudkan sebagai sosok wali Pendamping Imam Mahdi saat ini Maka akan tersambung Untuk menjadi pendamping Imam Mahdi saat ini Mungkin bagi orang-orang yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi Pasti sangat telah sulit untuk bisa menerima dengan baik informasi yang saya sampaikan ini Karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria pada diri mereka Seringkali saya ingatkan kepada sobat semua Percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini Terserah kalian saja Yang penting saya sudah berbagi informasi ini Kedepannya kalian bisa saja membuktikannya sendiri Oke sobat Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam MSLB Channel